Dari arena ke arena, Spot News Radio Kata Kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com, Piala Presiden 2022 Mepet, Balik ke Bali, Serdadu Tridatu maksimalkan latihan taktik dan recovery. Bali United usai menjalani dua laga uji coba melawan PSS Sleman dan Persi Solo. Kini balik ke markasnya untuk menyusun program latihan karena pekan depan sudah mulai turnamen pramusim. Bali United bakal mulai bertanding pada 12 Juni 2022 melawan tuan rumah Persib Bandung. Pelatih Bali United, Stefano Cugura menyampaikan bahwa di sisa waktu kurang dari sepekan ini, pemain bakal menjalani latihan porsi taktik dan recovery. Dari awal kami harus kerja banyak fisik di dalam tim. Setelah lebih dari satu bulan libur dan sekarang kami punya Piala Presiden dan AFC Cup semua pertandingan dekat waktu itu tidak bisa kejar fisik lagi. Ungkap Teko kepada Tribun Bali pada Senin 6 Juni 2022. Kami cuma harus main latihan, recovery sama taktik buat pertandingan. Belajar dari pengalaman situasi Liga kemarin jadi kita kejar fisik lebih awal. Imbuhnya. Menurut Teko, penting untuk mengetahui jadwal pertandingan lebih awal untuk tim kepelatihan menyusun program latihan bagi tim. Sementara itu, Bali United sudah mengejar latihan fisik selama 3 pekan lamanya sebelum laga uji coba digelar kemarin. Dalam laga uji coba, Teko memberikan kesempatan bagi semua pemain untuk main termasuk seluruh rekrutan baru Bali United, kecuali 3 pemain yang sedang cedera dan kurang fit. Mereka adalah KD Agung, Sidik Saimima, dan KD Dimas sehingga tidak bisa ikut tur uji coba di Jogja dan Solo. Dalam uji coba, yang menjadi sorotan ialah duet Leona Tupamahu dan Willian Pageko mampu tampil apik mengawal pertahanan. Bahkan Pageko mampu mengemas gol saat melawan PSS Lehmann. Lalu dalam dua pertandingan ini, Bali United total mengemas 4 gol dan kemasukan 3 gol. Tentu ini akan menjadi catatan pelatih. Lini depan cukup produktif. Ilijas Pasojevic top skor Liga 1 musim lalu juga masih tajam. Kemudian beberapa rekrutan baru Bali United juga sudah diturunkan seperti Nofri, Ramdhani, Jajang, Ardi Idrus, dan bahkan Hendra Adibayau. Keeper Muhammad Ridho yang baru pulih dari cedera sudah dimainkan melawan Persis Solo. Untuk pemain baru catatan, Coach Teko sudah mampu tampil adaptif dan bagus serta kerja keras selama latihan. Hanya saja tentu butuh waktu untuk membangun kemistri dengan pemain lainnya. Kami harus kasih kesempatan buat semua pemain bukan yang di belakang saja, tapi semua pemain di dalam squad. Dia punya kesempatan buat main. Cuma pemain ada cedera, dia tidak bisa main. Tapi yang lain sudah ada kesempatan buat kita bisa lihat di sini. Ujarnya Agenda pertandingan uji coba Bali United di Pulau Jawa memberikan pengalaman baru bagi kiper muda Komang Ariantara. Laga persahabatan menghadapi PSS Lehmann. Tanggal 4 Juni dan latih tanding bersama Persis Solo. Tanggal 5 Juni 2022 menjadi kali pertama pemain 17 tahun itu menjalani pertandingan tandang bersama tim senior Serdadu Tridatu. Ia pun merasa senang bisa merasakan pengalaman baru dengan tim senior Bali United. Pastinya sangat bangga dan sangat bersyukur karena ini merupakan Uwe pertama saya. Tentu ini menjadi pengalaman baru bagi saya di tim senior. Ujar Komang Walaupun dalam dua laga itu belum berkesempatan mengawal jala Bali United, tetapi kiper berpostur 181 cm tidak berkecil hati. Komang justru memperoleh segudang ilmu hasil mengamati permainan dua kiper senior Serdadu Tridatu, Raka Surya dan Emrido yang masing-masing bermain menghadapi Super Elja serta Persis Solo. Pemain asal Bali ini pun tidak sabar untuk segera mempraktekan ilmu yang didapat agar semakin mengembangkan kemampuannya. Meskipun saya belum mendapatkan kesempatan bermain, tapi saya banyak mendapatkan ilmu baru dengan melihat atau memperhatikan Bang Raka Surya dan Bang Rido bermain. Harapan saya kedepannya adalah bisa terus berkembang dan bisa lebih maju lagi. Jelas Koming, sapaan agrabnya. Tidak hanya mencuri ilmu selama di atas lapangan hijau, namun pemain yang masih duduk di bangku SMA ini mendapat banyak masukan dan motivasi di luar lapangan. Raka Surya yang menjadi rekan sekamarnya pun kerap kali memberikan motivasi dan saran pada waktu istirahat usai berlagak. Ya, dia Raka Surya memotif saya untuk menjadi lebih baik dan terus berkembang. Tutup Koming. Pemain kelahiran 1 April 2005 ini menjadi keeper termuda yang dimiliki oleh Bali United saat ini. Kehadiran keeper-keeper senior yakni Nadeo Argawinata, M. Rido, serta Raka Surya Handika sebagai mentor tentu sangat membantu proses perkembangan Koming menjadi penjaga gawang terbaik. Tetap semangat dan terus berproses Koming. Dikutip dari www.baliunited.com, lakukan sejumlah penyelamatan gemilang saat bertemu Persis. Rido bocorkan kebiasaannya. Latih tanding Bali United bersama Persis Solo pada minggu 5 Juni 2022 menjadi debut keeper Anyar Muhammad Rido Jazuli mengawal Jala Sardadu Tridatu. Dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang dua-dua ini, mantan pemain Madura United itu bermain penuh. Meski harus dua kali memungut bola, keeper asal pekalongan ini beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Dalam situasi lapangan basa akibat diguyur hujan, M. Rido tetap fokus dan rela berjibaku menghalau bola hasil serangan Laskar Sam bernyawa. Penyelamatan krusial dilakukan Rido jelang berakhirnya babak kedua, di mana Persis melakukan serangan dari sisi kiri, memberikan umpan ke tengah yang diselesaikan penyerang mereka. Beruntung dengan ketenangannya, safe dilakukan karena arah bola tepat mengenai kaki kanan Rido. Gawang Bali United pun selamat dari tambahan gol ketiga bagi Persis. Skor pun berakhir imbang dua-dua, usai pertandingan berakhir. Keeper berpostur 178 cm ini, mengaku senang karena telah memberikan yang terbaik bagi Bali United. Itu kembali lagi dilihat tergantung situasi di dalam pertandingan. Di lain sisi, kita juga kerja keras saat latihan, baik saya maupun Nadeo, Raka Surya, dan Koming. Ada juga asisten pelatih, yaitu Pak Kade Wardana, yang selalu memberi motivasi untuk saya, dan masukan mengenai apa yang salah dan yang harus diperbaiki. Alhamdulillah, walaupun saya kebobolan dua gol, tapi bisa memberikan yang terbaik untuk tim, meskipun hanya dilaga uji tanding. Jelas Rido. Sebagai seorang keeper, Rido tentu dituntut harus memiliki refleks cepat, serta sigap untuk mematahkan serangan lawan. Selain itu, penjaga gawang juga wajib memiliki keberanian untuk mengorbankan diri demi melakukan penyelamatan krusial agar timnya tidak kebobolan. Tentu, untuk memiliki hal tersebut, perlu proses panjang dan latihan keras. Rido pun membocorkan rahasia kebiasaannya agar bisa menampilkan performa terbaik dan melakukan penyelamatan krusial saat berlaga. Kalau kebiasaan saya sebelum pertandingan selalu menonton YouTube video latihan dan penyelamatan krusial dari keeper-keeper di luar negeri, itu sangat berpengaruh juga dan kadang saya bisa aplikasikan di lapangan, baik saat latihan yang ternyata bisa juga keluar saat pertandingan. Ungkap Rido Sepanjang karirnya sejak 2016 silam, Muhammad Rido telah mencatatkan total 31 nirbobol dari 105 penampilan bersama Borneo FC dan Madura United di semua kompetisi. Semangat Rido, kami tunggu penyelamatan gebilangmu bersama Bali United musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.